kalau kita ngomongin soal riset di konten YouTube sendiri kan sebenarnya sudah menyediakan fiturnya yang bisa kita pakai untuk melakukan RCTD konten YouTube kita fitur ini itu bisa kita lihat di halaman YouTube studio di sini ada sebuah menu namanya adalah riset jadi di menurut saya kita bisa melakukan riset ini untuk konten YouTube kita cuman masalahnya untuk sekarang fitur ini belum tersedia dalam versi bahasa Indonesia jadi kalau misalkan kita pengen melakukan riset konten berbahasa Indonesia itu hasilnya biasanya bakalan kurang begitu akurat teman-teman tapi teman-teman gak usah khawatir saya masih punya beberapa cara gampang lagi yang bisa kita pakai untuk melakukan RCTD konten YouTube kita pertama kita bisa memanfaatkan fitur pencarian yang ada di YouTube nah di YouTube ini kan ada nih fitur pencarian yang ada di paling atas ini kan biasanya kalau misalkan kita ketikan dengan sesuatu biasanya kan dia bakalan ngasih rekomendasi kata kunci yang lainnya nih yang di bagian bawah nah jadi fitur autocomplete ini bisa kita manfaatin untuk melakukan RCTD konten YouTube caranya gimana caranya gampang teman-teman pertama sih teman-tentuin dulu kira-kira kata kunci atau tema video yang pengen kalian bikin contoh aja deh biar lebih gampang misalkan kita pengen bikin video yang temanya tentang ayam goreng gitu ya misalkan resep ayam goreng jadi di sini tinggal kita ketikan aja ayam goreng seperti ini nah nanti YouTube itu akan ngasih rekomendasi kata kunci ayam goreng yang lainnya nah jadi kata kunci yang tampil di bagian bawah sini ini adalah kata kunci yang paling sering dicari sama penonton nah jadi kata kunci yang ada di sini ini bisa kita manfaatin sebagai ide konten YouTube kita itu ya kalau misalkan kita pengen bikin video tentang ayam goreng nah ini masih bisa kita persempit lagi contoh aja misalkan kita ambil yang ayam goreng lengkuas misalkan nah tinggal kita ketikan ayam goreng lengkuas nanti dia bakalan ngasih rekomendasi judul yang lainnya ada ayam goreng lengkuas parut bumperacek padang air fryer dan lain sebagainya teman-teman contoh lain lagi misalkan channel teman-teman temanya tentang gaming nih misalkan nah jadi di sini kita bisa masukin aja nama game yang pengen kita mainin contoh aja mobile Legends misalnya nanti kan dia bakalan muncul nih beberapa rekomendasi tentang mobile Legends cuman kan disini dia memang terlalu umum banget gitu ya kita bisa persempit misalkan kita tambahin nama hero nya nah disini banyak banget ada bisbud gameplay tutorial dan lain sebagainya dan kalau kita lihat dari kata kunci yang paling sering muncul di sini orang paling banyak cari tentang buat ya Nah disini ada dan disini ada Nah kita bisa persempit lagi dengan cara seperti ini nanti bakalan ngasih lagi buat seperti apa yang diinginkan penonton ada berteng bertenggel dan bert terbaik 2023 misalkan nah kurang lebih seperti itu teman-teman cari yang kedua juga untuk melakukan riset dari konten yaitu kita bisa menggunakan bantuan Google Trend jadi caranya nanti teman-teman tinggal ketikan aja Google Trends di Google gitu ya nanti kan bakal muncul website paling atas tinggal kita buka aja habis itu di bagian atas ini tinggal kita masukin aja kata kunci atau tema video yang pengen kita bikin misalnya kita pengen bikin video tentang ayam goreng habis itu disini kita atur dulu nih untuk filternya untuk bahasa kita gunakan bahasa Indonesia terus waktu nah ini kita batasin maksimal 90 hari aja ya teman-teman Nah kenapa sih mesti 90 hari karena menurut saya untuk konten-konten yang sudah di atas 90 hari atau di atas tiga bulan itu biasanya agak kurang begitu worth it untuk kita bahas alias itu hype-nya biasanya udah mulai turun teman-teman Nah jadi disini kita batasin maksimal 90 hari aja terus untuk kategori biarkan semua kategori dan di bagian penelusuran kita pilih yang penelusuran YouTube Oke kalau sudah sekarang dia bakal muncul tampilan seperti ini nah paling atas di sini ada minat seiring waktu di sini kalau misalkan kita lihat 90 hari terakhir kata kunci ayam goreng dia lumayan stabil ya peminatnya alias di sini nggak ada kenaikan ataupun penurunan yang begitu signifikan kita geser lagi di bagian bawah di sini ada minat menurut sop wilayah di sini kita bisa lihat juga nih untuk kata kunci ayam goreng tadi itu paling banyak peminatnya dari daerah mana sih nah ini nanti kalau misalkan mungkin teman-teman pengen bikin video yang targetnya daerah tertentu nah ini kita bisa memanfaatin juga fitur yang ada di Google Trend ini kita geser lagi ke bagian bawah nah yang paling penting itu sebenarnya di bagian sini teman-teman yang di di bagian query terkait nah jadi di bagian query terkait dia nanti bakalan ngasih rekomendasi judul-judul video yang bisa kita bikin kayak gitu nah contoh aja di sini yang pertama itu adalah resep ayam goreng sereh nah disini peminatnya itu meningkat 350% selama tiga bulan terakhir teman-teman nah artinya disini lumayan banyak nih orang yang cari resep ayam goreng sereh kayak gitu selain itu tadi Google Google Trend ini juga bisa kita gunakan untuk compare atau melakukan perbandingan antar konten contoh aja deh misalkan teman-teman mungkin punya beberapa ide konten tapi kira-kira teman-teman bingung nih kira-kira bagusnya bikin mana nih yang lebih dulu atau kira-kira konten mana sih yang peminatnya lebih banyak gitu Nah jadi kita bisa masukin aja ide-ide konten kita di Google Trend ini contoh misalkan kita pengen bikin video ayam goreng habis itu ada ayam bakar misalkan terus ada juga ayam remes nah kayak gini misalnya tadi sini kita bisa lihat yang paling banyak peminatnya yaitu adalah tentang ayam goreng teman-teman Nah atau ini bisa juga kita manfaatin untuk compare yang ini tadi Nah contoh aja deh misalkan tadi kan kita masukin ayam goreng nantikan di sini dia bakalan ngasih rekomendasi ayam goreng yang lain ada bawang putih metega dan lain sebagainya Nah jadi kata kunci yang ada di sini kita bisa compare juga di Google Trend ini teman-teman Nah contoh aja di sini saya ambil ketiga kata kunci ya ada bawang putih mentega dan lengkuas nah berarti dari ketiga kata kunci ini kita nanti mungkin bisa mulai bikin video tentang resep ayam goreng bawang putih gitu kalau misalkan kita pengen ngejar target penonton yang lebih banyak peminatnya atau contoh lain lagi kalau misalkan teman-teman mungkin kontennya tentang gaming dan teman-teman bingung nih kera-kera mau mainin game apa gitu ya yang paling banyak penonton tinggal kita masukin aja nama gamenya di sini contoh aja misalkan ada mobile Legends freefire dan pubg mobile misalkan nah dari hasilnya di sini kita bisa lihat mobile Legends itu perminatnya jauh lebih banyak dibandingkan freefire dan juga pubg mobile tapi di sini kalau misalkan kita lihat dari grafik beberapa minggu terakhir ini pubg mobile ada kenaikan gitu ya teman-teman di sini kita bisa lihat dari grafiknya ini bisa kita manfaatin kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ngejar hype atau mungkin ngejar trendnya kayak gitu jadi kita bisa bikin video yang lagi grafiknya lagi naik kayak gini cara yang ketiga nah ini adalah cara favorit saya nih jadi kita nanti bisa melakukan resep dari konten itu melalui kompetitor channel YouTube kita maksudnya kompetitor itu adalah channel-channel yang temanya mirip dengan channel YouTube kita gitu ya contoh aja deh misalkan channel teman-teman temanya tentang gaming nah tinggal kita cari aja channel-channel yang temanya tentang gaming juga misalkan ada kaya Winda mewok easy gaming dan lain sebagainya tinggal kita pilih salah satu contoh misalkan kita pilih yang mewok nah tinggal kita buka aja channel YouTube-nya habis itu kita masuk ke halaman videos nah disini tinggal kita lihat nih konten-kontennya selama tiga bulan terakhir jadi kita batasin ya maksimal tiga bulan aja dan kita lihat kira-kira konten yang paling ramai itu konten apa sih gitu contoh aja kalau misalkan di channel mewok ini konten yang paling ramai ya selama tiga bulan terakhir yaitu tentang game First of Atom nih teman-teman nah berarti teman-teman kalau misalkan tema channel YouTube kalian tentang gaming kita nanti bisa bikin juga video tentang First of Atom ini nah untuk memastikan apakah konten ini itu masih worth it atau masih layak kita bikin videonya kita bisa cek juga nih caranya tinggal kita masukin aja di pencarian YouTube seperti ini ini terus kita filter selama satu minggu atau satu bulan terakhir contoh kita pilih yang satu bulan dan kita lihat di sini ya selama satu bulan terakhir Apakah video First of Atom ini masih banyak penontonnya dan kalau misalkan kita lihat di sini selama satu bulan terakhir video First of Atom ini masih ramai gitu ya di sini kita bisa lihat itu penontonnya ini masih banyak teman-teman nah berarti kalau misalkan video First of Atom masih worth it kalau misalkan kita pengen bikin videonya contoh lain lagi misalkan nih channel teman-teman temanya tentang masak ya seperti yang sebelumnya tadi nah untuk konten masak ini agak sedikit berbeda dengan jadi untuk konten masak itu kan masuknya kategori konten evergreen gitu ya jadi evergreen itu maksudnya adalah konten-konten yang tidak mengenal waktu jadi mau sampai kapanpun videonya itu biasanya penontonnya bakalan masih ada gitu Nah untuk konten evergreen ini agak sedikit berbeda dibandingkan tadi Nah jadi di sini kita filternya yaitu berdasarkan populer tetap teman tinggal kita pilih populer dan disini kita bisa lihat konten-konten yang paling populer di channel kompetitor kita itu kan apa aja kita tinggal pilih aja salah satu contoh aja kita misalkan pengen bikin video tentang resep sambal bawang misalkan nah sama seperti tadi untuk memastikan apakah konten ini masih worth it untuk kita bahas kita tinggal cari aja di pencarian YouTube seperti ini terus kita filter juga selama satu bulan terakhir dan disini kita bisa lihat selama satu bulan terakhir penontonnya ini masih lumayan banyaknya di sini ada 200.000 ada 1,6 juta ada 200.000 dan masih banyak yang lainnya Oke berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa konten tentang resep sambal bawang untuk sekarang ini masih worth it untuk kita bahas gitu teman-teman Oke cara yang terakhir yaitu cara yang keempat kita juga bisa melakukan resep ide konten menggunakan bantuan feed aq Nah jadi feed aq ini adalah sebuah tools yang bisa membantu kita untuk ngembangin channel YouTube kita dan saya sendiri pakai feed aq ini udah lumayan lama banget sih teman-teman kayaknya udah lima tahunan lah seperti itu karena menurut saya feed aq ini sangat ngebantu banget salah satu fitur yang ada di feed aq yaitu dia bisa ngebantu kita buat reset ide konten YouTube kita jadi caranya di feed aq kita nanti tinggal masuk aja ke menu daily ideas terus kita tinggal geser ke bagian bawah di sini ada sebuah fitur namanya adalah personalized ideas Nah jadi disini kita akan ngasih rekomendasi ide konten yang sesuai dengan tema channel YouTube kita dan kalau di channel YouTube saya yang pertama ini rekomendasinya yaitu adalah fitur baru short bisa nambah banyak rapiusnya ini tentang YouTube gitu ya karena kebetulan kan channel saya juga ngebahas tentang YouTube seperti ini teman-teman terus ada juga ide-ide video yang lainnya yang bisa kita cek di bagian bawah seperti itu Nah jadi ini cocok banget buat teman yang mungkin malas melakukan resep ide konten secara manual seperti tadi biar lebih gampang kita nanti tinggal manfaatin aja fitur yang ada di feed aq ini Nah buat teman yang pengen cobain atau pengen download feed aq ini nanti untuk linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini dan terkhusus juga nih buat teman yang mungkin pengen upgrade ke fit aq yang versi pro atau versi premium tetapi nanti bisa gunakan juga kode voucher bank tutorial biar nanti dapat diskon sebesar 50% teman Oke kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini ya kurang lebih ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk melakukan resep ide konten YouTube dan beda kalau misalkan penuh pengen juga di grup YouTube one-one di Facebook boleh banget linknya ada di deskripsi di grup nanti teman-teman bisa tanya-tanya atau bikin diskusi seputar itu boleh nanti saya bakalan bantu jawab atau mungkin ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian so thank you banget nih buat yang udah nonton kita bertemu lagi di video YouTube one-one selanjutnya selamat menikmati